Halo, aku barusan selesai mandi Tadi kita bangun jam 2 siang Karena kemarin kita beresin basement Dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi Jam 7 pagi kita baru tidur Terus, ya inilah dia Bangun jam 2 siang Terus aku selesai mandi Ini pakai kaos Karena biar gak bercabang Rambutnya Terus ini Aku mau masak Oke Ini aku mau masak Sup Jagung Ini bahan yang aku kemarin potong-potong Jagung Wortel Ini Bumbu yang nanti ditemis Terus ini ayam yang aku kemarin udah srede Terus udah deh Nanti gak tau mau masukin ini atau enggak Kalau kepenuhan Ya gak dimasukin Kalau memang kurang-kurang biar ada ijauh-jauhnya Aku masukin ini Oke Itu kaldu-nya udah Terus Di sini mau masukin wortel Sama jagungnya Oke Ini wortelnya udah masuk Terus nanti tinggal tunggu Jagungnya Ini jagung manis Udah srede Udah pipil Pakai pisau Wortelnya udah agak empukan Aku masukin Si jagung ini Hi again Halo Ini aku mau ke toko Asian Sama Belanja ke King Super King Super itu kayak Wal-mart Eh Wal-mart Apa sih namanya tuh Super market gitu lah Kalau di Indonesia apa dia Aku lupa Mau nyambel Terong sama timpe Oh iya Ini jam 7 7.30 Ini dia Jam 7.30 Tapi masih terang banget kan Di sini tuh gelapnya Jam 9 malem gengs Jam 9 malem Biasanya udah mulai agak gelap Kalau jam segini masih terang Padahal ini jam setengah 8 malem Ini dia belanjaan setelah Seluruh Terang Belum-belum Seluruh 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 Kita beli Wortle Ada Orange Terus Beli Apple Untuk menjus Cherry pie Sama Pecan pie Terus Kita beli Bawang merah Tapi bawang merahnya kayak bawang bumbay Gede-gede Kayak gini Jahe Untuk lejus Daun bawang Oh ini mau aku masak sekarang Untuk bikin sup Oh beli ini Labu siam Beli dua Mau buat lelapan Terus Pisang Kenana Lima Tapi aku lagi gak makan ini Karena tiap kali mau makan ini Rasanya muak-muak Terus ini Seledri Kayak gini Yang ini dari Toko Asian Ini terong Isinya empat mungkin Rp40.000 Karena disini tertulisnya $3.66 Aku mau bikin Sambal Teron Sama ini Bawang putih Oke deh Sekarang kita lanjut Masak Bisa dibeliin cobek nih Coba cobeknya kayak gini Gengis Kayak gini Sama ini aja Di Thailand Tapi aku gak tau sambalnya apaan Karena aku gak punya terasi Di sini Aku belum pernah nemu sih Yang namanya terasi udang Atau apapun Apakah aku gak Liat-liat juga Terus itu satu Yang kedua Ini kompor kuning Ini gak ada Ini aja Asepnya Apa sih yang Pemhisap Asep itu kan Jadi kalau masak apapun Kayak misalnya Terasi Terus Ikan asin Atau sambal Sebenernya cabai Itu tuh Seisi ruangan ini Tercemar Udaranya Nah Kita kan punya Anak kos kosan tuh Ada yang ngekos Di sini Jadi kadang-kadang aku kayak Gak enak gitu Mungkin bisa mentoleransi Tapi tetep aja Aku gak enak Bikinnya Terus kalau misalnya Mau bikin yang sambal mateng Yang digoreng Aku paling tutup Ininya Jadi begitu Masukin Minyaknya udah panas Masukin Sambalnya Aku langsung tutup Jadi baunya gak kemana-mana Jadi mungkin Ini aku Mau bikin Sambal Yang aku tau aja Yaitu Sambal Bawang Terus nanti Itu Terongnya Aku Rebus Terus abis itu Enaknya sih Sebenernya katanya Dibakar ya Aku gak tau sih Mau diapain Nanti deh Aku mau cari-cari Di youtube dulu Bikin itu Jadi aku Rencananya Cuma mau makan itu Masih Terong Sambal Terus Pake Kuah Ini Yang aku lagi bikin Jadi aku mau bikin Sub Jagung Sub jagung Jadi aku paling ngambil Kuahnya aja Karena pengennya kuah-kuah Nah sub jagung tuh Untuk suamiku Sebenernya Karena Itu Aku mau bikin apa lagi Dia kan gak mungkin Makan Sambal juga Dia makan sambal aja Dia cuman Ya elah Cuman seujung Sendok itu Udah Tapi maksudnya Dia masih mau Mencoba sih Meskipun kepedesan Tapi Dia masih mau coba Gitu Padahal kalau aku bikin tuh Dia masih mau Ikutan Makan juga Gitu Oke deh Aku mau cari-cari dulu Resep yang Paling enak Paling mudah Terus dengan Bahan-bahan yang aku punya Sambil nungguin Ini Sub jagung ku Nateng Oke deh Udah gitu aja Paling enak Paling enak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton